Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, jangan kesalahannya yang kita ambil, tapi kelebihannya yang kita ambil. Begitu cara memaafkan. Kalau teman kita berbuat kesalahan kepada kita, salah ngomong, salah sikap, salah akhlak, segala macam, jangan ambil kesalahan itu kita simpan di hati, tapi ambillah kebaikan, kelebihan, keistimewaan dia kita simpan di hati. Itu cara kita menjadi pemaaf, khudil afwa, ambillah afwa, maaf, ambil maaf disini artinya ambillah yang lebih, yang istimewa dari orang itu. Cara kita memaafkan orang lain, coba perhatikan dari sekian banyak borok, kekurangan, aib, celah, pasti ada satu kebaikan. Mungkin orang gak punya kelebihan, sebagaimana gak mungkin orang gak punya kekurangan, maka juga gak mungkin orang gak punya kelebihan. Bahaslah kebaikan itu, maka kita akan mudah untuk memaafkan dia. Terima kasih.